Hai pagi ini kita kedatangan mobil paciru exit keluhannya itu setirnya berat setelah kami gali lebih jauh setir berat itu tertentu hanya satu satu kali waktu berat terus ada suara klek enteng nah setelah itu katanya ya enteng aja cuman yang yang pemiliknya agak risau takutnya ada apa-apa gitu nah setelah kami cek eh sepertinya ada penggantian joint steer bagian depan bawah terus bagian power power steering juga habis di peremajakan ya karena kondisinya bersih terus kayak enggak semestinya undercarriage bawah itu bersih gitu nah tadi juga di karet penutup join di kolom bawah sini juga terlepas jadi kemungkinan ini habis di repair nah ini kami test drive kondisi setir berat atau setir kaku atau ada yang nahan itu enggak muncul tadi juga gitu udah kita cek kondisi langsung kejoin stirnya dimana nah kondisi baut pengancing itu juga terpasang sebagaimana mestinya nah ini kemungkinan bunyi sekali itu klak itu ya penyesuaian join stir baru mungkin ya karena bautnya juga saya cek dua-duanya atas bawah itu kenceng semua dan apa namanya putaran stirnya juga sama kanan kiri itu sama kalau misalkan beda bisa jadi dia sempet lepas gitu kan sempet-sempet lepas satu gigi atau dua gigi gitu ini ini putarannya sama cenderung sama beda dikit banget lah nah itu sih yang kami curigai karena kalau setiri sisi sepuring itu kondisinya oke semua yang dalam artian camber casternya oke yang bikin mobil berat itu kan biasanya kan camber caster ya caster apalagi ini mobil sudah di upgrade ke profil yang lebih besar tapi saya yakin bukan dari spuringnya ini jadi lebih ke mechanical penggerak yaitu di bisa jadi di join setir ataupun rek setir tapi join setir sama rek setir kondisinya udah bagus dan ada touch up seperti habis di servis atau diganti ya Nah itu busing-busing join setirnya juga tadi saya lihat juga dalam kondisi yang bagus nggak ada sepelang nggak ada pecah secara visual sehingga ini test drive terakhir aja untuk memastikan apakah apa namanya setirnya itu masih ada bunyi atau enggak terus paling ini temuhannya adalah setirnya miring ke kanan Nah kalau misalnya miring ke kanan itu bisa diperbaiki dengan cara di di spuring hanya style tunya aja tuh kanan tuh kiri nah ini ini mobilnya jalan lurus tapi setirnya miring gitu nah ini misalkan keluhannya itu karena setelah upgrade ban jadi berat Nah itu ada hubungannya dengan spuring teman-teman itu di bagian sudut casternya yang harus kita adjust tidak bisa ngikutin spek ya kita mengikuti kondisi feeling dari ban ini untuk cambernya pun sama tunya pun juga tidak bisa mengikuti standar pabrik karena ini velenya juga itinya sudah berbeda offsetnya sudah berbeda jadi kita harus melakukan set-up ulang untuk ukuran camber maupun tunya tapi so far ini sudah enak sih dalam artian dengan ban yang gede dan ban ban tipe atau MT ini juga sudah oke sih dalam artian tidak perlu kita set up lebih banyak nanti paling kita cek aja apakah ada ban potensi kemakan dalam atau luar dari mobil ini karena ini banyak berisiknya buk 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 seperti itu nanti kita cek ya thank you oke jadi teman-teman eh bunyi yang kelap itu yang sekali bikin berat itu potensi terbesarnya adalah dari joint steer makanya kita coba cek joint steernya itu ada masalah apa enggak ternyata ini udah baru habis ganti bisa dilihat saya kasih unjuk ya pakai nah disini ada joint steer dari steering column correct steer itu pakai joint steer nah itu ada sambungan eh safi itu dua yang dibaut dijepit nah ini kamu udah kami pastikan bautnya kencang atas sama bawah ukuran 12-an nah bisa jadi loh itu kurang kencang bikin setirnya berat terus ada bunyi klak seperti itu tapi so far kita test drive itu tidak ada kondisi bunyi atau setir berat jadi intinya ini adalah mobil ini tidak ada temuan aneh-aneh mobilnya oke jadi sub indo by broth3rmax